Oleh kerana tanggung jawab yang besar, Sintai Yong memutuskan untuk menjalani TC jangka panjang. Bagaimanapun, Thomas Doll hanya akan melepaskan pemainnya menjelang Piala Asia. Persija Jakarta baru sahaja melepaskan 5 daripada 9 pemain yang dipanggil menghadiri kem latihan pasukan kebangsaan Indonesia U20 di Jakarta. Juru lati persija, Thomas Doll, berkata pemain yang membentuk skuad inti kelab itu lebih baik bermain dalam pertandingan Liga 1 untuk mengasah diri daripada mempunyai TC lama bersama pasukan kebangsaan U20. Doll juga berkata pemain masih mahu bersaing, tampil di hadapan puluhan ribu supporter yang menyokong mereka dalam setiap laga, semua orang sudah tahu pendapat saya. Semua pemain muda gembira di sini, mereka masih mahu bermain di hadapan 30,000 penyokong. Bagi saya, bagi pemain muda Indonesia ini adalah persiapan yang baik untuk Piala Dunia U20, kata Thomas Doll. Mereka bangga dan yakin, saya harap mereka akan berada di kelab untuk jangka masa yang lama karena kami masih mempunyai pertandingan yang dekat. Saya masih memerlukannya, kami mahu terus berjuang sehingga saat berakhir untuk menang, sambungnya. Saya tidak mahu musim lalu persija tidak bermain dengan baik. Kami juga kehilangan beberapa pemain dan poin semasa bubble. Saya tidak mahu perkara seperti itu berulang. Mungkin nanti dalam Piala Asia U20 mereka akan dilepaskan, kata Thomas Doll.